Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Teruslah Melangkah Maju. Firman Allah terdapat di dalam Masmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goya. Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mengapa kita harus serahkan khawatir kita kepada Tuhan? Karena kekhawatiran dapat menjadi penghambat bagi seseorang untuk melangkah maju. Atau kekhawatiran dapat menjadi penghambat bagi seseorang untuk sukses di dalam kehidupannya. Bagaimana orang bisa tahu dia berhasil atau gagal kalau dia tidak berani untuk mencoba? Atau bagaimana kita bisa tahu di depan ada jalan kalau kita tidak berani untuk melangkah? Kekhawatiran seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Banyak umat Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati hidupnya dan itu tidak salah. Tuhan mendengar dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Tetapi untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan itu, maka kita jangan hanya berdiam, berpangkut tangan, bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi orang yang malas. Karena firman Allah berkata, orang yang malas jangan diberi makan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini dampak dari pandemi corona yang sedang terjadi, maka ada banyak saat ini orang yang sedang mengalami kesusahan. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Padahal mereka harus memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Menghadapi situasi sulit seperti ini, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita kembali di dalam 1 Petrus, Fasal yang kelima, ayat yang ketujuh dikatakan, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat yang hampir sama berkata, Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dengan sempurna. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Pagi ini kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Ishak, di dalam kitab kejadian Fasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat yang ke-3 dan ke-4, di situ dikatakan, Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu, akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ishak, saat kelaparan terjadi di negerinya, di mana dia tinggal, maka sesuai dengan firman Allah, Ishak pergi ke Gerar. Dia tinggal di sana sebagai orang asing. Di tengah-tengah situasi yang sedang sulit itu, Tuhan berjanji kepadanya, bahwa Tuhan akan memberkati dia. Bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Dan melalui keturunannya, seluruh bangsa di bumi akan menerima berkat. Ketika Ishak mendengar janji Tuhan, maka apa yang dia lakukan? Ishak belum menerima, dia baru mendengar. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Di dalam ayat yang ke-12, kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa. Ishak tidak hanya diam. Ketika dia mendengar janji Tuhan, Ishak bertindak. Ada usaha untuk terus bergerak maju. Dan firman Allah katakan, oleh berkat Tuhan, maka pada tahun itu juga, usahanya membuahkan hasil 100 kali lipat. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ketika kita hidup di dalam firman, dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, maka kuasa Allah yang sempurna terjadi atas hidup kita umatnya. Allah yang bertindak atas umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang pengharapan. Pegang selalu firman kebenaran, sebab hanya itulah yang dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Allah tadi berkata, serahkanlah kekuatiranmu hanya kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara hidupmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firmannya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Allah yang saudara dan saya sembah pada saat ini. Dia tidak pernah berubah, kuasa yang dia lakukan di masa yang lampau, kuasa yang sama pun dia dapat lakukan bagi kita, umatnya yang hidup, seturut dengan firmannya. Tuhan mau kita terus melangkah maju, di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan berdiam, tapi teruslah bergerak, teruslah melangkah maju, sampai segala rancangannya menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang telah memanggil kita, adalah Allah yang setia, adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan kita. Mari kita terus melangkah dengan iman, dengan memegang teguh firman kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau berikan firmanmu dan itulah yang menjadi pegangan kami di masa yang sukar, di masa yang sulit Tuhan. kami terus mau terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami roh kudus, pimpin langkah kami Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kami umatmu yang dalam keadaan putus asa, mulai hilang pengharapan. Tuhan bangkitkan terus pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Biar kami dapat terus melangkah maju masuk ke dalam rencanamu. Terima kasih Bapak kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan kami bersyukur Engkau mengaruniakan kemerdekaan atas negeri ini. Kami bersyukur Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa kami Tuhan. Engkau selalu memberkati bangsa kami, mulai dari para pemimpin-pemimpinnya sampai seluruh rakyatnya. Kami tahu hidup kami ada di dalam tanganmu dan Engkau yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Tuhan kami juga mau berdoa buat umat-umatmu yang hari-hari ini mungkin mereka sedang dalam keadaan susah, mereka sedang mencari pekerjaan, mereka mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mereka sedang merintis sebuah pekerjaan. Berkatilah umatmu Tuhan, karena kami hanya menaruh harapan kami kepada Engkau. Bahwa Allah kami tidak pernah berubah, Allah kami tetap setia, Allah kami tetap menjadi Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepadamu, Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, bawalah umatmu untuk tetap menaruh harap kepada Engkau. Biarlah umatmu boleh melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Allah yang berperang ganti kami. Tuhan memberkati umatmu dimanapun mereka berada yang sudah mendengar firmanmu pagi ini, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan tilik dan lawati satu persatu, Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala yang ada, seisi pastori, staf Gembala, pelayan-pelayanmu sampai seluruh jemaatmu, Tuhan yang memberkati dikaruniakan iman yang teguh untuk tetap berharap, percaya, dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah ditegukan oleh firman Allah. Meteraikan firmanmu di dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku firman sesuai kehendakmu. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.